Pada Triwulan 3 2022, perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan pertumbuhan positif di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Triwulan 3 2022 yang tumbuh 5,59% atau YOY, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Triwulan sebelumnya sebesar 5,81% atau YOY. Kinerja ekonomi yang tetap kuat tersebut ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang tetap tingginya kinerja ekspor. Pada Triwulan 3 2022, perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan pertumbuhan positif di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Triwulan 3 2022 yang tumbuh 5,59% year-on-year, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Triwulan sebelumnya sebesar 5,81% year-on-year. Kinerja ekonomi yang tetap kuat tersebut ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang tetap tingginya kinerja ekspor. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan Imam Subarka, WG Gelaran Bincang Barang Media Terkait Desiminasi Perkembangan Ekonomi Terkini dan Arah Kebijakan Bank Indonesia di Hotel Pogo Banjarmasin, tengah hari Rabu 7 Desember 2022. Menurut Imam Subarka, dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja lapangan usaha pertambangan, lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha konstruksi. Sedangkan, dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Namun, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor, dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi, ujian Imam Subarka patut diwaspadai. Penawaran usaha pertambangan, kata nomor satu. Kemudian yang kedua adalah pertanian, yang berbasis juga pada bapak sawit. Ketiga, industri pengolahan, yang namanya juga terkait juga dengan CPO. Kemudian yang keempat, konstruksi. Dan yang kelima tentunya adalah PHR yang biasa seperti itu. Itu namanya selalu menjadi lima top five untuk penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan tetap tumbuh, bagus. Dan kita juga selalu ditanya ke teman-teman saya yang memang ahli itu, terkait dengan outlook di tribulan keempat, insya Allah juga akan tetap baik pertumbuhannya, karena untuk produksi batu barat juga tetap tinggi dan diterapkan, tetap bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan di tribulan keempat. Imam Subarka memadahkan, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat perannya dalam memberikan advisory untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, antara lain melalui penyelenggaraan seminar internasional strategi pembangunan hijau untuk Kalimantan baru yang sejalan dengan arahan presiden terkait strategi besar ekonomi Indonesia, melalui hilirisasi wan ekonomi hijau, serta mendorong peningkatan kapasitas perluasan akses pasar, promosi perdagangan wan investasi. Selain itu menjadikan UMKM naik kelas baik di nasional maupun internasional. Jadi kami juga dari Indonesia secara konsisten juga mendukung untuk transformasi ekonomi di Kalimantan, bagaimana kita mengarah kepada hilirisasi dan juga meningkatkan kegiatan ekonomi hijau yang di Kalimantan. Karena apa? Karena memang Kalimantan punya potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan kegiatan ekonomi hijau. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan UMKM. Kami secara konsisten dari awal tahun sampai akhir tahun selalu memiliki program untuk pengambilan UMKM, mulai dari kurasi sampai dengan ekspo atau pemasarannya. Nah di tahun 2022 kami memang fokus bagaimana mendorong peningkatan kapasitas, peluasan akses pasar, promosi perdagangan dan investasi, serta menjadikan UMKM naik kelas baik di level nasional maupun internasional. Dari Bank Indonesia perwakilan provinsi Kalimantan Selatan, dan juga ternyata sama dengan Kementerian Lembaga maupun juga dengan SKPD, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan UMKM di Kalimantan Selatan, seperti karya kreatif Banua pada saat awal-awal tahun, kemudian juga kami mendukung keraka nasional Bangga Buatan Indonesia, dan juga program akselerasi UMKM berkoretasi ekspor atau Tamor Borneo, yang kami laksanakan di Jakarta dan di Jepang. Waktu itu kami juga membawa UMKM Kalimantan Selatan ke pasar global. Imam Subarka menambahkan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selantiasa bersenergi dengan pemerintah Provinsi Kabupaten Wan Kota dalam wadah tim pengendalian inflasi daerah dalam upaya menjaga kestabilan haraga dengan menerapkan strategi ketersediaan pasokan, keterjangkauan haraga, kelancaran distribusi serta komunikasi nang efektif.